Lepas kan artinya kan sempak kan? Oh celana dalam? Iya celana dalam artinya itu Memasarkan sebuah brand padahal gak ada barangnya Gak ada barang ya? Jadi kamu cuma memasarkan konsep? Iya Kalau bootleg itu lebih ada seninya lah gak bilangnya gitu Fake yang berseni secara gak langsung mengatakan bahwa Bisnis yang ada kontroversial dan parodi itu ada konflik ya? Iya pasti ada kontroversial gitu Berarti bisnis yang lahir dari konflik bagus dong Kalau gitu saya buat konflik aja mas Ya terus gantung Tir, konflik yang gimana dulu Mbak Karban, kenapa gak tanya Tirta? Dulu kayaknya saya pernah daya bapak deh Oh iya saya tulis kampung kan ya? Terus anda marah-marah sama saya kan? Iya Saya cerame orang ini gak jelas waktu akhirnya Tidak pernah menyetting ini jadi gini-gini Lu yang lu S2 bisnis, kuliah produksi, manajemen bisnis, S2 di PTN Lu kalah mak Rey The best plan is without plan Bener Ini mau ganti nama gak kedepannya? Ganti nama Bisa diomongin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama dengan saya Tirta Dokter Tirta Alias Pengpeng Alias Cipeng Alias Dokter Alias Capres Dan begitulah Sekarang Saya sedang berada di ruangan Ninja Karena independen adalah jalan Ninjaku Terima kasih buat Ninja yang sudah mendukung saya dan menjadi tim ses kampanye saya Biasanya Kalau orang mau nyalon Itu kursi ini akan berisi calon-calon pengisi kabinet Pejabat Pejabat Calon pejabat Tetapi karena ini programnya adalah UMKM Dan program kampanye saya adalah hashtag kebangkitan UMKM Maka kursi ini akan diisi oleh teman-teman ekonomi mikro Kenapa ekonomi mikro Karena ekonomi mikro merupakan salah satu komponen penting Pembangun ekonomi baksa ini Merdeka Atau mati Di episode pertama Di vlog saya Kita undang re Dengan kontroversialnya Di episode ini kita akan mengundang re lagi Tapi dengan sosok Yang bijak Karena akan menjadi inspirasi bagi banyak rakuda Pahlawan kita adalah UMKM Mari kita sambut Ray dari Sepatu Kampes Maaf Om Deddy Saya curi cara-cara podcastmu Ray Ya Coba kenalkan diri dulu Ray Oh kesana Halo Nama saya Ray Saya adalah owner Dari Sepatu Kampes Lagi itu doang Yoi Sipo Capres itu kalau ngobrol Harus ada arahan Ray Ini udah dibuatkan oleh tim sukses saya ini Ada arahan Pidato Jadi jangan tanya ini kertas apa Oh iya 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 Paham 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 Jangan Siap Merdeka atau mati kan Merdeka Ini saya baca ini orasinya ini Ya Udah cukup perkenalannya ya Siap Jadi ini teman-teman Sepatu Kampes itu merupakan sebuah brand Yang lahir dari sebuah keresahan masyarakat Anak muda terutama Terhadap sebuah brand lain yang besar Yang sudah ada di episode pertama Vlog saya Kedua Sepatu Kampes ini malah gak menduga-duga Suksesnya pas pandemi Bener kan? Bener banget Yang lagi adalah Padahal dikala pandemi Daya beli masyarakat itu turun Ya Sampai-sampai pemerintah pusat itu menguncurkan dana keringanan debitur Untuk kredit usaha rakyat Tau gak kamu? Kurang tahu Pinjong temen kamu Dan anehnya dikala daya beli yang menurun Ekonomi carut-marut sampai di tanggal berapa ini? 30 September di take shoot ini itu dikatakan resesi Kampes Malah sold hampir 10 ribu per Sampai bulan September 2020 Tepetangan ya Dengan omset mencapai 2,8 miliar Sepanjang 2020 Dengan puncak omset itu di bulan Juli dan Agustus Kok bisa? Rame? Kok bisa omsetnya tinggi? Kok bisa menjadi inspirasi? Langsung kita bahas Menuju Re Re Ceritain awal berdiri Kampes Re Jadi gini Kampes itu Teras sedikit yang semangat dong Oh iya iya sorry sorry Perlu minum gak? Udah udah cukup Jadi gini Kampes itu berdiri itu kan Awalnya secara tidak disengaja awalnya Waktu itu Aku masih inget banget tuh Pertama kali bikin Kampes tuh Sambil nongkrong di warung kopi Cangkru Cangkru Iya Cangkru Di mana? Di deket Uner Surabaya Burisma Yoi Green Force Terus abis itu bikin kan disitu Bikin woke up Bikin gambar-gambar Awalnya kayak gitu tuh Gitu Terus Mulai starting untuk upload Di Instagram yang dulu Sepatu Kampes Add Sepatu Kampes itu Starting itu Singetku tuh Hari-hari Apa ya? Hari Kamis Hari Kamis Terus viralnya tuh pas besoknya Jumatnya Eh? Iya Jadi Jumat itu Aku gak Aku gak Kurang-kurang ngerti ya Gimana ceritanya Waktu itu siapa yang nge-up pertama kali Nge-up di Mana? Di media-media lokal Kayak lokal brand Apa? Lokal brand apa gitu-gitu Banyak Akhirnya mulai lah tuh Terkenal tuh Kampes Awalnya seperti itu Jadi kamu Memasarkan sebuah brand Padahal gak ada barangnya Gak ada barangnya Jadi kamu cuma memasarkan konsep Iya One konsep Terus cuma bikin Copywriting Dengan bahasa-bahasa yang Yang sedikit memprovokasi Kayak gitu-gitu Awalnya kayak gitu Tolong ninja direkrut Untuk menjadi salah satu copywritingnya ninja Terus Berarti bisa dikatakan Brand ini lahir dari Surabaya Iya Di deket UNER Yoi Monocromo Enggak bro Mana? Ramones Apa ini Ramones? Nama orang kopinya Ramones Itu tempat nongkrongnya Anak-anak-anak semua tuh disitu Dia gak dapet royalti ya? Gak dapet Nah ngajar Terus Setelah itu Lanjutin aja lah Biar teman-teman secara singkat ya Awal mula berudah konsep Itu berarti 2020 dong 2019 Ini kok ngenyal banget sih mas 2020 mas Itu 2020 sih itu? Iya 2020 Ya udah ya 2020 ya Setelah itu kamu jual konsep Lanjut Terus abis itu Awalnya cuman Cuman jual konsep doang Terus abis itu Nulis-nulis copywriting Nah Kan itu viral tuh mulai kemana-mana Banyak yang Banyak yang tahu kan Waktu itu yang pertama kali nge-viralin tuh Yang masih aku inget banget tuh Hari Jumat Setelah Jumatan Itu ada yang nge-up Di Lokal Prate apa gitu Gue Apa agak-agak lupa lah Lokal Prate solution Lokal Prate Indonesia Lokal Prate Indonesia Lokal Prate Rep Seingetku itu Lokal Prate Indonesia Lokal Prate Indonesia Atau enggak Info Brand Lokal Di antar dua itulah Akhirnya menjadar tuh kemana-mana itu Mulai ke Lokal Prate Lokal Prate solution Kemana-mana lah itu Nah Waktu itu Kalau yang dari aku lihat Mereka itu ngeliat Dari apa yang aku tulis Caption-captionnya Sedikit satir waktu itu Caption-captionnya Terus akhirnya Hal ini Jadi kayak apa ya Relevan dengan orang-orang Yang ngerasa hal yang sama Sama aku Jadi akhirnya mereka bikin kayak Kampes Tim Kampes Itu bukan kamu? Bukan Demi Allah bukan aku Jadi Kampes Surabaya Kampes Semarang Kampes Jogja Kampes Manu Banyak banget Jadi awalnya gerakan satir? Iya awalnya satir Kayak demo ya Ya mungkin Kenapa namanya Kampes? Jadi gini Nama Kampes itu Keluar itu karena gini Aku kan punya Pak D Orang Malang Namanya Kampes? Enggak Orang itu sering Sering bercandaan tuh Dengan bahasa-bahasa Bahasa-bahasa Walian Ya Walian Tas Malang kan Nah salah satunya itu Kampes Kampes kan artinya kan Sempak kan? Oh celana dalam Iya celana dalam Artinya itu Nah akhirnya Kita apa Aku ambil kata itu Kampes Terus cuma dimodifikasi namanya jadi sedikit Kebaran-bahasa pakai C-A-M-P-S-S Ini Kampes 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 Nah itu bahasa Inggrisnya Kampes Kampes Adalah Kampes aslinya Orang Malang kan kayak ada kata Kayak Nawa Boleh saya bilang ini berarti MBA ya? Apa MBA itu? Made by incident Hahaha Bukan married by incident Tapi made by incident Iya Karena secara gak sebetulan Iya secara sebetulan Seriusan Berapa bulan kamu butuhkan waktu Untuk menemukan vendor? Ceritain dong Kalau gak salah ya Sekitar 2 atau 3 bulan lah Berarti 2 bulan kamu menjual konsep Gak tau diapain? Gak tau Oke hebat Gak tau Udah case close-up podcastnya men Seriusan gak tau Gak tau Gak tau Jadi waktu itu karena gak ada ini Gak ada background Gak ada background Iya kan Terus juga apa namanya Gak ada vendor Kenalnya vendornya gak ada Terus nyoba-nyoba nyari Apa kayak di Google vendor sepatu Menurut sepatu di Bandung Sepatu-sepatu di Tangerang Dulu kayak gitu tuh Kenapa gak tanya dirita? Dulu kayaknya Kayaknya pernah deba pak deh Oh iya Saya tulis kampung kan ya Terus anda marah-marah sama saya kan? Iya Saya cerame orang ini Gak jelas siapa ini Terus abis itu Ceritain lah Akhirnya ketemu vendor Akhirnya ketemu vendornya itu Sama Pak Azam Pak Azam Kitske Itu Itu pun juga karena Awalnya gak ada Gak ada omongan pengen kesana Jadi awalnya cuman minta maaf Sama Pak Azam Karena Di tag-in Itu orang banyak ngira Itu proyeknya Pak Azam Jadi di tag-in Pak Azam ya yang ownernya Ini yang betul bukan Oh berarti awal mirah Kamu ngirahnya ini Kamu mau minta maaf? Iya awalnya minta maaf kan sama Pak Azam Malah collab? Malah diajak Udah gini aja mas Masnya mau produksi dimana? Belum ada pak Loh gimana brandnya udah viral kok Belum ada ini Belum ada apa Belum ada planning buat produksi Bisnis Ya bisnisnya Bisnis plannya Pak Azam Ya benar Boleh ngutang gak Produksi di dia? Hah? Ngutangan kamu Boleh kalo kenal Kalo kamu mau produksi gratis Ke vendornya Pak Azam Nah modal pertama Pinjem uang Pinjem orang tua Pinjem bank Nyantet Ngepet Nyolong Rampok Pinjem teman Bisa diulang gak? Di vlog episode pertama Ini episode 2 Pinjem berapa? Hampir 50 juta lebih lah Kamu ada bikin pengusaha? Hah? Dulu pernah bikin usaha? Bapak ibumu Oh gak ada? Apa? Bapak itu cuma kerja kantoran biasa Cuman alhamdulillah lah Alhamdulillah Ibu Ibu cuma ibu rumah tangga Alhamdulillah Alhamdulillah ibu rumah tangga Berarti kamu gak ada background pengusaha apapun? Gak ada Berarti kamu bisa dong mengajak ke teman-teman yang anak muda Yang menonton podcast seri Inja ini bahwa Jangan menyerah kalo misal kamu jual ide doang Iya Ini pure jual ide coy Iya pure jual ide Jual ide kecelakaan gak tau diapain ketemu Pak Azam Mestaku Iya Laku Alhamdulillah laku Gelombang pertama berapa pers? Itu sekitar 800an lah Itu laku dalam waktu 5 menit Gimana? Waktu yang pertama Sekarang kalian tau kan 250 ribu Berarti omset 800 per tuh harganya sekitar 20 Salah Tir Waktu yang 800 itu jualnya 339 Wah berarti malah 250 juta omsetnya Dalam waktu 5 menit It means kamu balik modal 5 kali lipat menjual Berarti kamu hanya pure berdasarkan keyakinan dirimu ini bisa sukses Bener Bener Trust Hope Dream konsep ketemu Wong jenangnya Azam Iya Bener Tepat sekali Pak Dokter Terus Easer masuk Ya Nanti kamu lebih pintar dong Easer tuh the god of streetwear Nanti kita akan undang di podcast ninja di episode 2,3 atau yang lain-lain Iya Apa itu bootleg bos? Apa bedanya sama KW? Apa bedanya sama Kopitet? Apa bedanya sama parodi? Jadi gini Bootleg itu Gak usah puter-puter Apa namanya bootleg itu gini loh Konsep simpelnya gini Ibar kata biasanya orang menjadi bootleg artis itu dikarenakan apa namanya Dia tuh suka sama salah satu brand Dia punya desain sesuai dengan interpretasinya dia sendiri Tapi biasanya desain itu tidak di approve atau gimana sama pihak brand utamanya Akhirnya dia bikin itu sebagai bentuk Apa ya kayak dia menuangkan idenya dia pada silat sepatu ini Contoh kayak Webstar nya Nigo Kan dia pakai silatnya Nike Air Force One Cuman diganti logo Cuman secara desain itu Nigo banget Orang kok lihat tuh Nigo banget dengan warna-warna yang apa tuh Nigo kan kesannya tuh warnanya kayak Jepang banget Warna Jepangnya opo Iya kayak warna yang colorful gitu loh Ah betul itu tuh warna Jepang Jepangnya warnanya merah putih warna Jepang banget Colorful maksudnya kayak gitu Colorful Terus kayak si Weron Lotas Dia nge-bootlag Nike Air Bidang dengan gaya dia yang Bentar kamu muter kamu belum jawab pertanyaan saya Bootlag itu bedanya apa sama KW? Ya ini bedanya kalau KW itu kamu sengaja bikin mirip Yang dimana tujuannya itu untuk menipu orang Atau alias Malsu Barang Yang mana tu buat tindakan yang ilegal Jadi jadi mereknya sama gitu Ya mereknya sama Jadi saya buat Nike mereknya Nike juga Tapi homemade Ya bener kayak gitu Itu KW Ya fake Fake Counterfeit bahasanya KW Counterfeit atau copycat Ya counterfeit Ok Kalau bootleg Kalau bootleg itu lebih ada seninya lah ngapangnya gitu Fake yang berseni Iya ada seninya itu Fake berseni ini apa Jadi kesannya itu ada seninya Tir Serius Jadi ada rubahan dikit Iya ada rubahan dikit Nama brandnya? Nama brandnya beda Oh Inspired Ya kayak Inspired cuma TM Amati Tiru Tiru Ubah dikit Murahkan Bener Buset Amati Tiru Murahkan Oke siap Apa bedanya sama parodi? Kalau parodi itu kita Kamu dulu bilang parodi soalnya kampes Ya kalau parodi itu ada unsur komedinya Jadi dimasukkan unsur komedi Di pedag itu Gitu Komedi stand up dong Ya aslinya itu ada lucunya gitu loh Contoh kayak yang pertama kan Yang sepatu rakyat yang hijau Itu kan kita memasukkan jokes-jokes rakyat Padahal Yang Yang kita bootleg Yang kompas PMP Itu kan kalau kamu lihat Desainnya itu kan Dia itu memasukkan unsur-unsur jamaica kan Kalau gak salah Kayak ada gambar Kayak rokok Ada rokoknya Kayak ada Daun-daun apa Kayak gitu-gitu kan Modelnya itu ada tulisan Melucu berarti? Ya jadi akhirnya kita memasukkan unsur lucunya dari Hal-hal yang Dari kalangan rakyat Contoh kayak kata-kata apa racing sama shopping Orang udut pada baru orang semang Jadi kalau Kalau misalkan dia aparel mirip Kameng Ski? Ya kayak gitu Itu parodi Ya itu parodi Kayak too broke for supreme Ya itu Itu Kalau too broke for supreme itu cenderung bootleg sebenernya Sama ada parodinya juga sih sebenernya Jadi terus Kamu awal mula parodi Terus berikutnya menjadi bootleg Itu ceritanya gimana? Bisa jelasin gak ke temen-temen yang akan Jadi gini Sebenernya dari parodi menuju ke bootleg Itu karena gini Tir Karena Apa namanya Untuk Satir Kalau aku bilang ya Untuk yang sama easer Satir banget Dengan gaya Satir tuh bootleg Iya cenderung itu Parodi 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 Jatuhnya parodi Berarti parodi Jatuhnya parodi Tadi kamu di metros bilangnya bootleg Gini Saya bakar lu Jadi gini Tir ya Bootleg sama parodi itu hampir sama Cuman bedanya kalau parodi dimasukkan unsur komedinya Ya kalau bootleg Kalau bootleg itu enggak jadi lebih ke seninya aja Oh gitu Jadi gak ada tulisan tulisan Iya Jadi cuman desain Kayak semuanya kamu bikin bootlegnya ini Jordan Logonya diganti Lugo pala arit Semuanya kayak gitu Terus ditambahin logo Jordan diganti apa Kayak gitu-gitu Warnanya kamu masukin Warna-warna yang kamu suka Oh seni tuh Seni tuh Seni jatuhnya Artis seniman bootleg internasionalis apa Ada ini si Potato Potato Head Bukan Si ini Apa tuh Imran Potato Imran Potato Iya yang dia nge-bootleg Nge-bootleg Apa Elvie Gucci Gak dituntut Elvie Enggak tuh Elvinya gak baper Bahkan badunya dipakai sama Billie Eilish Ayo Billie Eilish penyanyi yang nabutnya warna-wari Iya Billie Eilish Terus rapper trippy red Pake kaosnya dia Pake bajunya dia Padahal tuh bootleg Elvie Terus Berarti gerakan capres saya ini satir maksudnya bootleg apa parodi Satir dong Sebenernya satir Satir itu Kalau gara-gara kampes naik nih Banyak orang breng-breng yang akhirnya ikut-ikutan Sebut saja kampus Compare Champs Lama-lama ada sepatu capres Sepatu prospek Gimana kamu menanggapi hal itu? Biasa aja sih Bahkan anda yang salah itu pernah DM Kamu goblok gitu? Enggak Cuman Mas saya kalo namanya gini gimana? Tanya gitu Ijin? Ya cuman tanya Mas kan nama saya kalo gini gimana gitu Terus Kamu nanggapi haters? Biasa aja sih Cuek? Itu kan bukan haters Dia tuh bikin-bikin brand Bukan Itu kan bikin brand Oh ya Kalo nanggapi haters? Kalo dulu ngegas Sekarang? Sekarang direm Jadi menurut kamu tindakan parodi adalah legal dilakuin? Gak legal Karena Nah kalo dimasukin HKI kan gak bisa Bor Bisa mbak? Ya bisa lah TIR sebenernya TIR Hah? Hal yang karena kita ngangkat parodi Ngangkat satir itu jadi kayak apa ya? Misis kita tuh jadi kayak ngena ke orang gitu Jadi kayak kita bikin misis yang bisa tuh relevan sama orang Relevan sama orang-orang yang Apa ya? Punya pemikiran sama-sama kayak kita Berarti kamu secara gak langsung mengatakan bahwa Bisis yang ada kontroversial dan parodi itu ada konflik ya? Iya pasti ada kontroversial gitu Berarti bisis yang lahir dari konflik bagus dong Kalo gitu saya buat konflik aja mas Ya terus gantung TIR konflik yang gimana dulu Pak Karban Lah ya jangan kalo yang itu pak Ya Allah Nah terus berarti anak muda kan suka sesuatu yang kayak idealisme Makanya lagu-lagunya Fizz sempet viral di tahun lalu kan Iya Karena ada pertempatan dengan demo Tanah peradaban takkan pernah mati Ya kan kayak perjuangan aktivis lah Iya Apalagi pada waktu itu ya seperti itulah Berarti kamu mengangkat keresahan Iya Secara gak langsung Kamu akan mengajari brand lahir-lahir dari konflik Tung Gimana ya Tiryon Kita pun juga awalnya gak Gak ada niatan untuk kayak ada konflik gini-gini gak ada niatan Semua tuh kayak berjalan aja Apakah konflik ini menjadi salah satu strategi gimmick yang kambes ke depan Konflik dan drama Enggak Berarti kamu berubah Enggak Karena kita lebih main ke movement aja lah ke depannya Bahwa movementmu kan drama akan konflik Nah ini kan yang Kalo yang sekarang kan drama konflik ini kan Semuanya kan Tidak Tidak sengaja Tiryon MBA Ya MBA lah bahasanya Strategi ke depan berarti Lebih ke depan tuh lebih kita tuh pengennya tuh pengen membalikkan movement Yang namanya tuh sepatu untuk rakyat Itu movementnya brand sebelah mas Enggak tapi ini sebenernya movement yang kita gerakkan Ibarat kata ya Easter lah sebenernya Yang ngajakin Itu? Movement ya? Jadi kita tuh pengen mengembalikan campaign yang pernah hilang itu Campaign itu udah hilang kan sekarang Wah itu satir movement berarti Iya Jadi dulu kan campaign yang itu kan sempet bikin dia gede kan namanya brand itu gede Jadi kayak sepatu dipakai tukang becak Terus kamu lakukan juga? Sekarang kita mau lakuin itu Nihiru dong? Ya enggak jadi kita Kok yang enggak sih? Berantem dulu Kalau dibilang Apa ya? Kalau bisa dikatakan itu Kita pingin Pingin apa ya? Brand yang baru ini Kepingin konsepnya tuh Lebih ke Kerakyatan lah gampangnya gitu Kita enggak Enggak mau kesannya fancy-fancyan Keren-kerenan tuh enggak Tapi tetap dikemas dengan baik ya Dalam arti Kita tetap mungkin nanti Apa movementnya Tentang Ngajakin tukang sepeda Starlink Kayak gitu Tukang becak Ini strategi lainmu berarti ya? Jadi kita tuh Menggerakkan movement Kayak contoh kayak Nike lah dengan Menggerakkan movement Movement tuh pergerakan Iya pergerakan Berarti menggerakkan pergerakan Ribet amat ya dok Kayak gitu lah intinya lah Lama-lama nih Orang ninja Kamu ada security gak sih? Terus berikutnya tuh Gini deh langsung aja deh Buka aja sepatunya lah Yang mana mau yang ini? Yang pertama dulu ya Jangan yang easer lah Kena.. Ini mau ganti nama enggak ke depannya? Ganti nama Bisa diomongin? Belum bisa Untuk sekarang jangan dulu Saya lihat ya Boleh gak? Boleh Bayar gak? Enggak lah Ini kan saya sepat satu Boleh gak dua-duanya dikasih ke penonton? Boleh gak apa-apa Boleh Boleh Bukan Penonton tuh penonton video Kamu kan sudah malak banyak Daniel Ini videographer saya tuh Tiap saya endorse atau apapun Endorse saya dipake dia Saya gak ada pertanyaan apa-apa Tuh Ini insol Iya Ini dijual harga berapa? Sepatunya? Iya 279 Dan ini outsole Belum custom ya? Iya Untuk yang merek baru udah custom Merek baru udah? Nah Sudah mulai setting untuk outsole Jadi ini kamu Buset emang bagus ya? Kurang ajar dong Berarti secara gak langsung Kamu membuat bootleg yang lebih bagus Daripada brand yang kamu bootleg Ya Alhamdulillah lah Tamparan dong Iya Ini gimana riset ya? Ceritain dong yang riset siapa ini? Kok bagus kayak gini? Pak Azam Sialan ya Kamu jual konsep terus nyuruh-nyuruh orang buat ya Saya pikir Jadi ini jujur ya dulu Pak Azam itu Nonsep ini Dulu Sempet sampai sepatu yang itu tuh Bener-bener di Dilihat kurangnya apa Ini dia kurang di sini Di sisi mana Cuttingnya itu Makanya enak ya? Akhirnya sama Pak Azam disetting semua Mulai dari upper-nya Materialnya Saya udah belak-belakan di depan ownernya gak apa-apa ya Gak masalah First ini 279 Canvasnya 12 os Pakai insole bisa dicopot Ini kreasinya Gates K Ciri khas banget Kayak gini polanya Gates K Habis itu ini sole midsole boxing Broken white Ukurannya kalau gak salah 35x 40x Di bawah ini masih pakai outsole default Kalau gak salah ini outsole Nike blazer Iya Sebenernya ini bener-bener Dan di depan tuh Kelemahannya brand sebelah itu adalah Dia pakai lem yang masih murah Sehingga kalau dia lama dipakai Lemnya akan mulai-mulai naik Tapi kalau ini kayaknya gak tahu aku Maksudnya gimana Terus yang paling aku suka berikutnya adalah box Boxnya dipikirkan dengan rapi Kalau box yang brand satunya Dia warna merah cepat luntur Makanya kamu rapikan disini Dengan box warna putih sama hijau Iya kan? Ini ada estrelis Gak ada sih pakai estrelis Nah itu kelemahannya doang Brand sebelah ada brand ini gak ada Dan ini beda logonya adalah Ini kayak ulekan Iya bener Yang ada yang bermasalah ya Bener Apakah di brand sebelumnya Setelah ini kamu akan tetap memakai ulekan? Enggak Logonya apa? Ada deh Pinter juga ya kamu di fan Coba ini kok Gatelli sih namanya Maksudnya Gatelli itu apa? Jadi gini Kan ini kan emang Apa ya Biar kata parodinya dari Gazelle kan Nah waktu itu Aku mikir nih kasih nama apa ya Gatelli Nama kata Gatelli itu pertama kali keluar Waktu lagi desain ini Di warung kopi ada Salah temen bilang gini Warung kopi apa? Tadi Ramones Iya sama nih Ramones Kurang kak Ownernya Ramones itu harusnya dapat royalti Kamu jangan kapitalis begitu dok Arus bawah gak terima nih Enggak terus Gatelli kamu google aja Saya gak bisa ngomong artinya apa Rahasia Jadi intinya temen dateng Baru ngucap gini Tit Gatelli desainnya Gitu loh awalnya Wah Ini yang kedua Ini jual insol Enggak mas Enggak pak Ini apa? Ya insol Ini gratis Gratis Nah itu kan Oh gak ada insol Otsolnya masih default Jangan Hilangnya instagram itu Bulan puasa Waktu lagi buka puasa itu sehari sebelum rilis kampes yang sepatu rakyat Gitu Itu di takedown Dapet Awalnya Aku ngiranya itu dihack awalnya Setelah kita cek ternyata ada Ada notifikasi dari instagram Terus kita cek ternyata ada yang ngelapor Atas nama Ya itulah Wah luar biasa ya kamu Berarti kamu udah di takedown bisa bangkit lagi ya Iya Ini stikreiser Iser Kampes Nah ini aku paling suka ini Ini ada surat Kampes setiap pagi Ini yang gambar siapa? Salah itu tim desain kita Wah jago ya Ini ada tulisan Terima kasih telah menjadi bagian sejarah dari kami Terima kasih sudah mendukung kami dari awal sampai hari ini Kami sudah menang Apa maksudnya? Ya kan kemarin kan kita Kena kasus yang HKI itu Tir Waktu itu Oh yang Gimana gimana terangin HKI nya gimana? Jadi Di Gampang bahasa gaulnya ditikung gitu Di HKI Jadi Kamu Brand kamu didaftarin atas sama orang lain Bener Ya berarti kamu udah ga bisa Pake nama ini lagi Iya Ini pelajaran bergerak buat kita Kalau kamu ingin punya brand lokal Sebelum buat Daftaran ke HKI di Jijen Murham Iya bener Soalnya daripada kamu gede Tapi brand itu malah dipateng oleh orang lain Iya Ilmu baru sih Terus ini maksudnya apa ini Iser makan nasi padang terus semesta ilusimu Berarti Oh ini nasi pecel ini berarti semesta itu Jadi maksudnya tuh biar orang sebel aja Lihat mukanya Iser kayak gitu Istri bilangnya kayak gitu Sir foto yang mana yang paling konyol Yang ini aja re lucu Yaudah Kenapa? Takut gue ngomong aneh-aneh sama Iser dikebuk kok Boxnya Ini yang desain siapa? Kita anak kampe sendiri Tim kampe sendiri yang desain Berapa ribu pair ini? Ini Udah mau jalan 2 ribu Harga? Harga? Harga 4,39 Puset 4,39 2 ribu pair Iya hampir 2 ribu 800 juta itu pak Iya gitu lah pak Umur kamu berapa? 29 Semuran Iya semuran Masih udah banyak saya sih duitnya 800 jutaan re 29 tahun Alhamdulillah Dari sebuah brand yang berawal dari konsep di Cangkruk Bernama Ramones Bener Kamu udah ngira kamu dapet duit sebanyak ini? Enggak sama sekali Malah awalnya dulu tuh Gini Waktu di take down dulu Itu awalnya mikir gini Oh mungkin Udah jalannya kayaknya Enggak Enggak ada rezekinya disini kali ya Gitu Kan Sebelumnya Dulu kan aku sempet nganggur kan Dan bahkan Ini jujur ya Niteria Sekitar tahun 2018 Akhir itu Aku masih kerja jadi Satpam Ceriusan Di tahun segitu Jadi ini boleh aku buat Sinetron Kisah Satpam Yang sukses jadi tukang sepatu Bahwa ini keren sih Judulnya itu aja Satpam ini akhirnya jual sepatu Wah Serius loh Kamu Satpam kan? Dulunya Satpam di perusahaan mana? Di Distributornya Sendal Terkenal di Indonesia Kamu sempet ngira Di 2018 kamu punya duit sebanyak ini 9 digit di rekening Enggak ngira sih Berapa ribu pair sekarang kamu udah sold sampe sejauh ini? Sudah hampir 10 ribu lah Bangke Hampir 10 ribu pair Kalau misalkan 2 ribu pairnya aja iser 8 ribu pairnya kan berarti lag Biasa ya? Ya yang kita rilis 8 ribu pair 8 ribu pair 8 ribu pair kali 300 Berarti 2,4 miliar tambah Anjing 3 miliar coy Ya Alhamdulillah lah 3 miliar bos Alhamdulillah lah Dari sebuah brand berawal dari konsep Alhamdulillah Jangan lu kasih pesen dong ke anak muda Kok bisa sih dalam waktu 9 bulan hidup lu kayak change men Itu sebenernya Gak bukan waktu dalam arti gini Tir Dulu tuh aku tuh pernah sempet bikin-bikin bisnis Gagal Gagal Bisnis apa Cilok? Enggak Enggak Dulu pernah jual es kepala milo di pinggir jalan Itu untung gak ada mangole Iya jaman tahun kapan itu mungkin 3 tahun yang lalu Terus? Terus dulu sempet apa namanya Jual klotingan gagal Jadi jual es kepala milo bangkrut Terus jadi satpam Terus abis itu klotingan Terus abis itu sempet diriin brand sepatu Venturo Iya bener Venturo Gagal Berasa kan? Kan kalo Venturo bukan gagal Venturo tuh karena beda-beda visi aja sama temen Akhirnya aku cabut Karena itu kan usaha dalam arti patungan lah gampangnya kayak gitu Usaha bareng-bareng Doinan Aku tuh heran ya Maksudnya gini loh Rai Kita tau nih masa pandemi ya Ekonomi tuh resesi ya Pak Bursi malunya bilang Daya beli menurun Kok bisa kamu tetep menstabilkan kampes? Bahkan menjadi salah satu brand yang dalam waktu 9 bulan bisa menjadi 5 besar Kok bisa? Ya gimana ya? Gak gak kamu sebagai owner apa strateginya bos? Masa ditanya orang Ya emang ngalir gitu aja Aku pukulin loh kalo jawabnya emang ngalir gitu aja Loh tapi emang jujur deh Tir Apa aku tuh emang gak gak ada strategi yang gimana-gimana? Gak ada strategi yang Wah aku harus kayak giniin ya Giniin ya Enggak Dan semua kayak drama yang kita lihat di sosmed itu pun Emang akunya nyeting gak sama sekali Gak pernah nyeting itu sama sekali Dan itu semua kayak Apa itu? Jadi the best plan is without plan Iya Jadi Itu kayak film Parasite bro Gimana ya? The best plan untuk sukses adalah Gimana Mas Tirta caramu untuk sukses? Caranya adalah tidak ada cara Tapi gini Tidak ada cara Tidak ada cara Jalankan saja Tapi kalo Itu sama aja Mas Tirta Kamu punya bus Sumber Kencono Kamu mau buat kemana? Jalankan saja Sumber Kencono Gimana ya? Serius ini Ini serius kamu gak ada tip Kalo ditanya orang Mas Ray gimana aku buat brand bisa sampe Dari 0 udah waktu 9 bulan bisa mencapai 3M Jalankan itu gimana bos Gimana ya? Gak Aku mau jawab kok bingung ya Karena kita Dari aku sendiri tuh kayak gak Kayak Tidak pernah menyeting ini jadi gini-gini Bagus lu Lu yang lu S2 bisnis Kuliah produksi Manajemen bisnis S2 Di PTN Lu kalah mak Ray The best plan is without plan Bener Lu yang S2 keluar aja dari kuliah lu Lu belajar S2 Inilah bisnis Revenue Marketing plan Advertising Gimana Ray Dapet 3M Jalani apa yang harus lu lakuin Tapi memang beneran ini fakta CEO Ninja ada gak pak? Tolong di ajak discuss mungkin kalo ketemu Ray Ini fakta seriusan Lu menjalani apa yang lu suka? Iya Lu suka? Suka banget Sama sneaker suka banget Berarti kamu gak tau ini ada duitnya Gak tau awalnya Kamu nemu passion ini berarti baru-baru dong? Gak Proses? Gak Gak Duda suka sneaker tuh sebenernya udah lama Cuman untuk Untuk terjun ke bisnisnya tuh baru sekitar 2 tahun yang lalu Berarti bisa mengatakan gak gak? Bahwa awal mula kamu bisnis berdasarkan peluang Dan ini Ini pertama kali kamu bisnis berdasarkan sesuatu yang kamu have fun saya ladi Iya bener Berarti passion tuh proses dong? Ya itu salah satunya lah Jadi dulu tuh liat kayak peluang rame-rame es kepal milo jual es kepal milo Tapi ya cuman sebulan kukut Ceriusan Sehari cuman dapat uang 50 ribu dulu waktu itu Ini kalo kamu disuruh ngasih seminar jawabannya gimana bos? Ya makanya itu Mas Re tolong ngasih seminar di kuliah tamu FEB Universitas bla 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 Kasih kuliah Jadi cara saya sukses adalah Without Plan Selesai ya? Cepet selesai Sekian acara saya Dalam hati Bajilah aku membahas 100 ribu seminar Sulu dengerin Without Plan Cuman modal konsep Hikmahnya apa? Hikmahnya intinya gini Kita tuh harus sabar kalo bilang Karena sebelumnya dari tahun-tahun belakang-belakang Gua tuh Apa ya? Sempet susah banget Bikin brand dari tahun 2013 Bikin clothingan Gagal Ditipu temen Sabar Berarti satu Passion itu proses Dua sabar Ketiga Kesuksesan itu ada waktunya Iya ada waktunya Kamu jomblo Iya memang Berarti kamu sabar juga Iya 5 tahun pak Belumnya pak Iya gapapa belum jomblo Saya kayaknya salah wawancara orang Iya serius Selama 30 menit saya mendapatkan inti bahwa Kampes Sukses daya belinya Karena Without Plan Semua orang mikir marketing gimana-gimana kan Masih menjadi pertanyaan Bagaimana daya beli masyarakat Ini yang ngetik timnya ayah ya Ini tim sesah ayah loh Susah pak ayah loh Ray ngetik Masih menjadi pertanyaan Bagaimana daya beli masyarakat kembali ada Untuk membeli sepatu dari Kampes Yang bukan termasuk kebutuhan primer di tengah pendami Apa rahasia penjualan Kampes without plan jalani saja Antik ya Ini fakta loh Ini kalau marah teguh nemu kamu Kayaknya langsung kukut pak Gak jadi buka seminar Terus ini deh Ada pesan gak sih buat anak muda Anak muda tuh banyak hopeless loh pak Kamu tau gak sih situasi pandemi sekarang di Kala sekarang itu anak muda banyak hopeless loh Hopeless kayak gak tau mau ngapain Kuliah online lulus kerja dimana Banyak yang di PHK Lu eksatpam dapet duit 3 miliar dari sesuatu yang lu jalanin Bahkan tanpa rencana mengalir gitu aja Berawal dari cangkruk ngudut-ngudut Bener Dan jabat di KM Lu punya pesan apa buat anak muda? Intinya sih kalau dari aku ya Pokoknya Ini anak muda nih Raja semua nih Iya Satpam-satpam nungguin lu Ngomong Intinya kita harus punya mindset yang bagus dulu Itu pertama Terus Mindset yang bagus Iya mindsetnya dulu Jujur nih Waktu jaman aku kerja Satpam temen-temen kan Ya kamu tau sendiri lah waktu itu Orang-orang bawah kan Jadi Mikirnya ya kerja 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 Terus Aku dulu bikin Diketawain Diketawain Karena Kamu pukulin? Enggak lah ya ngapain Cuman temen Temen satu pos Jaga dulu itu Jadi narasi positif main Jadi harus Wah narasinya jering bener berarti Narasi positif Kok jering sih? Lo sharing kan bilang ngantakan positif Iya iya bener Harus positif Harus positif Jangan pernah meremehkan Bener Terus lagi pesennya? Terus abis itu Terus belajar Karena Dulu tuh kayak Ngerti soal gimana cara bisnis di Di internet itu belajar Tir Dari apa Dari internet juga iya belajarnya Terus liat-liat brand-brand lain yang sukses tuh kayak gimana Tinggal kita tuh Simple aja sih Kalau aku tinggal Ada brand yang sukses apa sih? Gue liat caranya gimana Mereka foto kayak gimana Captionnya kayak gimana Oh kayak gini-gini-gini Terus ditiru Aku denger kamu sempet Magang Karena kamu gak punya modal Disuruh Pak Azam jadi buruhnya Pak Azam Itu enggak Itu enggak Itu enggak Terus ngapain kamu di pabriknya Pak Azam? Intinya kalau temennya Pak Kamu mau nyuruh ilmu terus buat pabrik sendiri Hah? Enggak kamu ngapain di pabriknya Pak Azam? Jadi belajar intinya itu Bayar utang? Enggak lah Utang astagfirullah Enggak lah Jadi di tempatnya Pak Azam itu intinya Apa ya kayak Tim kampesnya dikumpulin disitu Untuk belajar Belajar sekaligus kayak diberikan aran-aran Magang Kayak magang lah ngambangnya gitu S1 mau apa sih? Hah? S1 DO Pak Udah DO Satpam Pernah bangkrut Bisnis tanpa rencana Dapet duit sekarang 3,5 miliar Iya seriusan DO Pak Ini enggak dibuat-buat kan kisahnya? Demi Allah enggak Pak Fiktif? Demi Allah enggak Faktanya Ini orang Berarti aku bisa bilang bahwa kamu adalah orang keras jalanan Rajel yang sekarang kaya raya? Alhamdulillah lah Awas kamu kalau gunain uangmu buat foyer Foyah Karena biasanya kesuksesan Ujian dari Allah itu bukan ketika dia enggak punya uang Iya bener Ujian dari Allah itu ketika dia punya popularitas Punya kekayaan Dan punya tahta Pertika hidup firta Hidup firta Karena Hidup pandan adalah jalan ninjaku Cakep Ini eh Sepatu saya bagi-bagi ya Iya boleh Pak Enggak apa-apa Kamu kan kaya raya kasih aja saya satu, rangajer Siap pak Jadi gini bos Ini kan ninjatok ya Iya Season kedua Ini harusnya opening Karena ini acara saya suka-suka saya jadiin closing Ini ada OVO cash hadiahnya Senilai 500 ribu rupiah Untuk 5 orang pemenang Buat kamu yang udah nonton Dari awal tadi Selamat akan ada Ujian-ujian Dan syarat-syarat yang bisa mendapatkan hadiah Masing-masing orang 100 ribu Lumayan loh 100 ribu di kalah pandemi itu Bisa buat beli cilok 10 lusin Terus ada juga hadiah Ditambah Sepasang sepatu kampes X-easer Yang ini Reselnya bisa mencapai sejuta Dan ini tidak akan rilis lagi Iya bener Kedua ada sepatu kampes Gatelli seri size 41 Total 7 hadiah 2 sepatu Dan OVO cash masing-masing 100 ribu Ikhlas? Kamu gak dapat apa apa soalnya? Kamu udah kaya Pam Paham pak Ampun Jadi Sebelum ini ditutup Saudara-saudara Wahai kawan-kawan semua Tim ses saya ingin membagi-bagi Ini adalah gratifikasi Namanya serangan Fajar Serangan Fajar Caranya gampang Caranya gampang Dengarkan dulu Pam Saya minta diam semua Saya suruh judan saya jemput Motongin kuku kalian Pertama Like video ini Kedua Subscribe channel Ninja Express Dan Tuliskan Jawaban Dari kuis Di akhir video Hah ada kuis bro Emang ada kuisnya? Gak tau Lah sama Ajar nih tulisan kampanyenya Oke berarti ada kuis Ya Kuisnya Jawab pertanyaan satu ini aja Apakah Nama WarCop Yang menjadi Tempat Inspirasi Dari Ray Kampes Sebutkan Nama WarCop Tersebut Tuliskan Di Comment Youtube Wajib Gak perlu follow saya Saya gak butuh follower Dan gak perlu follow Kampes Karena Kampes juga gak butuh follower Kita butuh makan Karena ninja sudah banyak uang Butuhnya cuma subscriber Yang penting Yang penting Syaratnya Like video ini Benar? Benar Subscribe channel Ninja Express Jawab Dimanakah WarCop Tempat Inspirasi Dari Sepatu Kampes Tujuh jawaban benar Akan mendapatkan Lima orang Masing-masing Seratus ribu Ofocas Untuk membeli Silok 12 Lusin Dan Akan juga mendapatkan Yang dua lainnya Satu Pasang Kampes X Gateli Eh salah Kampes X Gateli Cakep Kamu ada dia lagi? Gak ada saya Katanya orang kaya Ya ampun Aparel ke Kos Kaki Insol Saya kasih ini Getsky Gosel aja pak Tuh Tambah satu hadiah lagi Karena Sultan Satu Getsky X Gosel Yang katanya Rekor Sol 2000 Per per Dua menit ya? Iya Itu aja Delapan hadiah Dari Tim SES Lokalisme Ninja X Tirta Capres Karena Independen Adalah Jalur Ninjaku Paham? Paham Kamu Kalau habis dari sini Gak pake ninja Sebagai jalur Sipingmu Akan ada orang Gedok rumahmu Saya persekusi Kamu deal ya Pake ninja terus ya Deal Pake ninja Alaman Bukti ini Bukti ini akan Menjadi Jika dia pake Jasa selain ninja Kita bakar Sepatunya Sekian Vlog Lokalisme Season 2 X Tirta Episode 1 Di episode berikutnya Kita akan ketemu Brand-brand lain Yang lebih gila Dan masih satu Sikel Dengan Empes Jelas Yang kita undang Adalah Kompetitornya Itu aja Dari saya Salam Capres Tirta Mandira Hudi Dan Regampes Surabaya Oke Merdeka Tomati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih